Intro Selamat sore saudara-saudari, virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 tidak dapat dilihat Dan tidak mudah diketahui siapa saja di sekitar kita yang membawa virus tersebut Oleh karena itu, memakai masker menjadi salah satu cara efektif mencegah penularan Efektivitas memakai masker dengan baik dan benar dapat menekan peluang penularan lebih dari 50% Berdasarkan penelitian inilah, kita semua diwajibkan memakai masker selama masa pandemi COVID-19 Ada beberapa jenis masker, yaitu masker medis Ini adalah masker bedah atau masker N95, masker yang ditujukan untuk keperluan medis Misalnya, untuk tenaga kesehatan, orang sakit, dan orang yang merawat orang sakit yang menggunakan masker medis ini Selanjutnya adalah masker non-medis, yaitu masker kain Orang sehat cukup menggunakan masker kain Masker kain yang direkomendasikan adalah masker yang memiliki 3 lapisan kain Hasil penelitian baru mengidentifikasi jenis kain, jumlah lapisan, dan komposisi masker kain non-medis berikut ini Lapisan dalam berupa bahan penyerap seperti katun Lapisan tengah berupa bahan tanpa tenun seperti polipropilena Lapisan luar berupa bahan yang tidak mudah menyerap air seperti poliester atau campuran poliester Berikut adalah panduan cara menggunakan masker yang tepat Sebelum memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik Atau bila tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker Hindari menyentuh masker saat digunakan Bila tersentuh, segera cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik Atau menggunakan cairan pembersih tangan Masker kain dapat dipakai maksimal hanya 4 jam Dan harus diganti dengan masker baru dan bersih apabila masker yang dipakai basah atau lembab Masyarakat disarankan membawa beberapa masker untuk beraktifitas Untuk membuka masker, lepaskan dari belakang perlahan-lahan Dengan hanya menyentuh bagian talinya, menjauhi wajah dan pakaian Jangan sentuh bagian depan masker Untuk masker satu kali pakai, segera buang di tempat sampah tertutup atau kantong plastik Untuk masker kain, masukkan ke dalam kantong kertas atau kantong kain atau menggunakan kantong plastik Pisahkan dari barang bawaan yang lain Sesampai di rumah, segera cuci dengan deterjen Pemakaian masker hanya efektif apabila kita menerapkan protokol kesehatan lainnya dengan disiplin Tetap jaga jarak aman antara 1 dan 2 meter Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik Lakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar Maka, kita segera bisa putus rantai penularan COVID-19 Mari berupaya agar pandemi dapat segera kita lalui Kita pasti bisa Salam sehat dari saya